Bincangkan dengan teman-teman mahasiswa, tapi intinya begini ya bahwa memang diperlukan satu komunikasi antara pemimpin dan yang dipimpin ya dalam satu organisasi apalagi negara. Sehingga kita memang mengharapkan adanya komunikasi timbal balik antara pemerintah, presiden dengan masyarakat. Dan beberapa hal memang komunikasi ini ya tidak berjalan mulus ya, sehingga banyak hal yang saya anggap sebagai miskomunikasi antara pemimpin dan masyarakatnya. Nah, hari ini ya, selatasi izin presiden, kami melakukan pertemuan dengan teman-teman mahasiswa, ya, pemimpin Nusantara untuk mengkomunikasikan hal-hal yang saat ini kita hadapi, yang negeri ini sedang menghadapi. Saudara sekalian, tentu banyak kebijakan-kebijakan dari presiden ya, yang sudah sampai ke masyarakat. Dan yang pasti ya, bahwa kebijakan itu kebijakan yang berorientasi membantu masyarakat, meringankan beban masyarakat. Terutama saat ini, saat kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang juga belum usai, mudah-mudahan segera usai, ya, dan juga menghadapi lebaran di mana akan menyangkut masalah-masalah kebutuhan harga pokok masyarakat, harga pangan atau harga kebutuhan masyarakat, dan juga masalah-masalah lain yang menyangkut masalah politik. Nah, tadi dengan para mahasiswa, mereka menyampaikan banyak hal. Misalnya menyampaikan masalah minyak goreng dan kartel, disampaikan. Kenaikan bahan pokok menjelang lebaran, disampaikan. Masalah perpajakan, disampaikan. Kemudian juga masalah energi, juga disampaikan dan dibicarakan. Dan yang terakhir juga dibicarakan masalah jabatan Presiden tiga periode. Perpanjangan jabatan atau juga penundaan pemilu. HH yang menyangkut masalah teknis tentu tidak dibincangkan di sini, di kantor Dewan Pertimbangan Presiden. Tapi akan kita lanjutkan, kita sampaikan, kita bicarakan dengan para menteri terkait yang nanti membidangi masalah-masalah yang disampaikan mahasiswa. Sedangkan untuk masalah yang disampaikan tentang jabatan tiga periode, jabatan Presiden tiga periode, perpanjangan jabatan Presiden, dan penundaan pemilu, Tadi telah saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, bahwa ini perlu kita klarifikasi. Tapi intinya tadi, secara singkat saya jelaskan, setelah kita dialog cukup panjang, maka saya sampaikan bahwa mengapa kita meributkan itu, tatkala itu masih berbentuk wacana. Dalam Undang-Undang Dasar kita, berwacana itu boleh. Berwacana itu adalah hak asasi manusia. Tidak seorang pun bisa melarang orang berwacana, kecuali wacana ya tentang berbuat kejahatan. Wacana untuk menimbulkan kekacauan di masyarakat. Wacana yang menimbulkan instabilitas di negeri ini, itu yang dilarang. Tapi kalau wacana-wacana lain dipersilakan. Itulah mengapa, maka sampai saat ini wacana tentang jabatan tiga periode, perpanjangan jabatan Presiden, kemudian pengunduran pemilu itu masih terus merubah. Tapi tadi sudah saya sampaikan kepada teman-teman wartawan, mari teman-teman mahasiswa, mari kita berbicara rasional. Mari kita berbicara sebagai seorang intelektual. Sekarang pertanyaannya yang saya sampaikan tadi dengan teman-teman mahasiswa, mungkinkah ya, mungkinkah jabatan tiga periode ataupun penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan Presiden dapat dilaksanakan dalam konteks Undang-Undang Dasar 1945. karena ketiga-tiganya akan menyangkut perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah sekarang mungkinkah perubahannya terjadi? Sebelum nanti kita lebih ramai lagi membincangkan itu. Ini kan baru wacana. Nah tadi teman-teman mahasiswa saya saja berpikir soal itu, berdebat soal itu. Maka jawabannya, ya tidak mungkin. Mengapa? Karena yang pertama, yang pertama karena menyangkut perubahan Undang-Undang Dasar 1945, berarti mengaman-aman Undang-Undang Dasar, itu persyaratannya berat sekali. Kalau ya di dalam persyaratan yang saya baca, itu harus merupakan kehendak masyarakat Indonesia yang dipresentasikan dalam majoriti di masjilis permusyaratan rakyat. Terus ada majoriti dalam MPR yang setuju bahwa ada perubahan di Undang-Undang Dasar 195 mengenai jabatan presiden. Nah sekarang ya, kita berpikir rasional. Kita menggunakan rasio kita untuk mencoba, apakah itu mungkin sih? Nah ternyata memang jawabannya tidak mungkin. Karena apa? Kalau di MPR itu kan DPR plus DPD. Di DPR sendiri, ya dari sembilan partai politik, hanya tiga partai politik yang setuju untuk mengubah itu. Yang enam partai politik tidak setuju. Dibawa ke MPR. Di MPR ditambah DPD tidak setuju. Jadi mana mungkin ya kemudian terjadi perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 195 mengenai jabatan presiden tiga periode. Yang kedua, yang kedua, sampai sejauh ini tidak ada kegiatan apapun ya di DPR, di pemerintahan, di lembaga pemilu yang mengisyaratkan adanya persiapan-persiapan untuk penundaan pemilu. Tidak ada. Yang ketiga, pemerintah saat ini sedang sibuk ya dengan urusan melakukan penyihatan ekonomi nasional dalam situasi global yang memang tidak menguntungkan. Juga sedang menyelesaikan mitigasi COVID-19. Mudah-mudahan ya segera tuntas setelah ada perkembangan yang sangat baik. Jadi belum ada atau tidak ada sama sekali kehendak membahas masalah perpanjangan tiga periode. Yang keempat, sudah berkali-kali sebenarnya Presiden sudah menjawab sebenarnya ya kadang-kadang ya kayak angin lalu aja terhapus oleh hirup-hirupnya, hok, dan pemberitaan-pemberitaan yang lain. pada saat ada wacana tentang jabatan Presiden tiga periode, beliau kan sudah menjawab waktu itu. Itu sama saja dengan menampar muka saya. Itu mungkin cari muka, itu menghancurkan saya, kan gitu. Itu pada saat yang pertama. Yang kedua, saat kemudian ada nuansa untuk perpanjangan jabatan Presiden, beliau mengatakan saya tidak tertarik. Yang ketiga, pada saat penundaan pemilu, wacana itu, beliau juga berkomentar saya akan patuh taat kepada konstitusi. Bahkan yang terakhir, tiga hari yang lalu beliau mengatakan para menteri, sudah lah, cukup lah, jangan bicara lagi soal itu, soal penundaan pemilu, soal jabatan tiga periode, perpanjangan jabatan, tidak usah, cukup. Artinya apa? Dengan keempat argumentasi ini, sebenarnya sudah jelas bahwa wacana itu akan berhenti di wacana, karena tidak mungkin dapat diimplementasikan, diwujudkan, dan dilaksanakan, karena ada empat alasan tadi yang sudah saya kemukakan. Lalu mengapa kita kemudian masih ya masih menibutkan soal itu, menibutkan, mempermasalahkan, mendebatkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ini kan sia-sia, ini kan kita hanya menggamburkan tenaga yang tidak perlu, pada banyak pekerjaan lain, banyak tugas lain yang harus kita selesaikan. Nah, tadi teman-teman mahasiswa mencatat ini, memahami ini, dan mudah-mudahan komunikasi kita pada hari ini bisa menghasilkan satu kesahfahaman antara pemimpin dan yang dipimpin, antara pemerintah dan masyarakat, sehingga paling tidak kita tidak lagi terjubat kepada wacana-wacana yang sebenarnya tidak mungkin dapat dilaksanakan. pemerintah dan masyarakat tentu lebih berkonsentrasi menghadapi masalah-masalah yang sangat penting untuk kehidupan masyarakat, yaitu masalah ekonomi dan juga masalah penyelesaian menghadapi COVID-19. Saya kira itu teman-teman wartawan yang saya sampaikan pada sore hari ini. Silakan. Terima kasih. 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 Terima kasih.